Halo, saya Stefano Sipahutar, spesialis urologi Suci Hospital Jakarta. Jadi, pembesaran prostat itu adalah pembesaran kelenjar laki-laki yang disebabkan oleh penurunan dari hormon testosteron, sehingga menyebabkan gangguan berkemih pada laki-laki. Gangguan pembesaran prostat sendiri bisa disebabkan oleh dua hal. Satu, tumor ganas atau satu lagi tumor jinak. Satu, kalau buang air kecil harus mengedan. Yang kedua, pada saat selesai buang air kecil merasa tidak puas. Yang ketiga, mungkin juga ada terbangun malam untuk buang air kecil beberapa kali atau ada juga yang tidak dapat menahan pipis. Cara kita mendiagnosa pasien dengan pembesaran prostat sama seperti kita mendiagnosa pasien dengan penyakit lain. Kita tanyakan riwayat dan gejala-gejala yang muncul, seperti yang tadi disebutkan. Apakah ada gangguan berkemih? Lalu, kita juga bisa memeriksakan beberapa pemeriksaan penunjang. Seperti kita bisa memeriksakan pada USG, apakah terdapat pembesaran volume dari prostatnya pasien. Dan juga kita bisa melakukan pengecekan dengan cara colok dubur. Apakah ada gangguan pada prostatnya atau apakah ada pembesaran pada prostat pasien tersebut. Pasien yang bisa memiliki resiko lebih tinggi untuk memiliki pembesaran prostat, itu adalah laki-laki yang usianya di atas 50 tahun. Pengobatan pada pasien-pasien dengan pembesaran prostat itu bisa dipilah-pilah menjadi beberapa macam. Yang pertama, dengan menggunakan obat. Apabila gangguan yang diderita oleh pasien tidak terlalu berat, kita masih bisa menggunakan obat untuk membantu meringankan gejala-gejala yang ada pada pasien. Namun, bila ada gejala yang berat, seperti pasien sampai tidak dapat buang air kecil, penurunan fungsi ginjal, timbulnya batu di saluran kencing, dan juga pada pasien dengan ginjal hanya satu ginjal, itu memang terapi operasi dengan cara kerok prostat itu bisa kita lakukan dan dengan teknologi laser. Namun, apabila pada pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium atau pada pemeriksaan colok dubur atau dari pemeriksaan USG ataupun MRI ditemukan ke arah keganasan, itu kita harus lakukan biopsi dan bisa kita lakukan biopsi prostat dengan robotik. Sekian informasi yang bisa saya berikan hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.